Intro Hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan pencaman menggunakan data pribadi Artis Ria Ricis membuat laporan ke Polda Metro Jaya usai menjadi korban pemerasan dan pengancaman oleh orang tak dikenal Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Intradi mengatakan Ria Ricis membuat laporan ke polisi pada Jumat lalu AD Arisyam mengatakan Ria Ricis mengaku dihubungi oleh seseorang bernama Jeki Pelaku disebut mengancam akan menyebar foto dan video pribadinya melalui media sosial Diduga seseorang bernama Jeki itu memeras Ria Ricis dengan meminta uang 300 juta rupiah agar foto dan video pribadinya tidak disebar Alih-alih meladeni Jeki, Ria Ricis memilih untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya Polda Metro Jaya menyatakan dokumen pribadi milik Ria Ricis yang diancam akan disebar Luaskan oleh pelaku bukan berupa foto maupun video sure Saat ini kasus itu tengah ditangani Suk Dit Siber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Termasuk mendalami dua nomor WhatsApp dan rekening yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya Pihak kepolisian saat ini mengantongi identitas diduga pelaku dari nomor rekening yang diberikan kepada Ria Ricis Rekening tersebut diketahui atas nama Jeki Tora Defantiko TV News melaporkan